Halo guys welcome back to anything in channel kali ini gua mau kasih tahu motor Honda eh Honda salah gua karena udah biasa punya Honda motor jadi ini sekarang gua beralih ke Yamaha dan salah salah satunya yang motor yang bisa bikin gua beralih dari Honda ke Yamaha adalah ini Aerox 125 gua yakin banyak orang yang belum tahu motor Aerox 125 ini seberapa rar sih memang untuk Aerox 125 ini di jalanan Indonesia karena kalau dilihat emang modelnya itu mungkin cukup unik ya bagi beberapa orang mungkin ada yang nggak suka atau mungkin ada orang yang suka banget gitu dilihat disini guys tuh modelnya unik banget guys dan memang untuk selera orang Indonesia itu nggak bisa ditakar dengan selera masing-masing orang ya karena beberapa orang malah justru kayak gua nih gua suka banget sama model ini asli kenapa gua suka karena compact dan sporty gitu walaupun CC nya 125 tapi tenaganya sendiri ini lumayan banget sih karena memang mengusung mesin itu pakai mesinnya seon RC atau yang 125 cc injeksi dengan liquid cool liquid coolnya itu jadi pakai radiator dia guys di sebelah kanan sini nih guys Hai ini dia ini dia radiatornya guys mungkin nggak kelihatan ya Nah tuh radiatornya hahaha 125 cc tapi pakai radiator dan ini berbeda dengan mesinnya Mio J ataupun M3 ataupun yang generasi-generasi sekarang kayak Vilano tuh atau Grand Vilano atau Fazio jadi ini udah pakai memakai radiator atau liquid cool Hai nah modelnya dari samping kayak gini guys cakep banget kan dari dari buritan belakang garis ke bawah turun sampai ke depan itu tuh kayak nyambung semua dan disini juga dari depannya tuh tajem-tajem ada bentuk V disini terus ada kisih-kisih yang nggak ada apa anginnya terus lubang anginnya dan bagian bawahnya juga keren banget tuh ada tulisan Yamaha nya semua kayak udah diproperin banget sih untuk desainnya sendiri gitu walaupun ada beberapa hal yang menurut gua uniknya dari Yamaha adalah dia tuh lucu Yamaha tuh menggabungkan beberapa part-part yang ada di seluruh motornya ada di sini guys kecuali lampunya doang kayaknya nggak ada lampu depannya lampu belakang sent sampai speedometer sampai apalagi ya peleknya itu menggunakan motor dengan motor Yamaha lainnya kita bahas satu-satu dari speedometernya dulu lo tahu kan ini speedometer punya siapa ya bener sekali untuk speedometer ini punya X-Ride dan yang kedua spion spion ini ini banyak yang pakai dari Yamaha terkini sampai seperti Yamaha Yamaha yang dulu kayak fiction segala macem terus ada lagi pelek pelek depan ini punya es minyak coi mirip persis desainnya nah lampunya cakep ini baru original dari Aerox 125 nggak ada yang nyamain terus adalah bagian belakangnya nih kalau kalian sering kalau kalian pecinta motor sport tahun mungkin tahun-tahun lama yaitu fiction dan segala macemnya ini adalah punya fiction guys lihat bentuknya ini memang punya fiction seperti itu dan lampu sennya juga ada pasti sih ya lampu sen depan belakang semua sama ini punya fiction juga terus kenal potnya ini punya Xeon Xeon RC sama persis serta mesinnya pun juga ada Xeon RC belakangnya sebenarnya ini punya Mio juga tapi ini untuk tapak lebarnya guys jadi ukuran standarnya itu dia 100 per 70 depannya gitu kalau belakang eh belakang eh belakangnya maksudnya 100 per 70 kalau depannya itu kalau nggak salah 90 per 70 deh kalau nggak salah ya standarnya ini udah gua udah diganti sama pemilik sebelumnya ini gue beli second guys dan untuk kondisi motor rare atau motor langka yang diproduksi kurang dari satu tahun dari Yamaha dia tuh pertama kali rilis itu bulan Januari 2016 dan diskontinue di bulan Desember 2016 juga di tahun yang sama dia udah diskontinue guys karena mungkin nggak laku kali ya padahal modelnya bagus loh gua dulu kayak ngelihat ini Wow pas lagi rilis kok keren banget kapan ya gua punya punya eh akhirnya gua dapet ini motor beli dengan harga ya terbilang murah di kalau misalkan kita bandingin karena ini motor rare gitu langka dan jarang banget di jalanan Indonesia walaupun untuk di compare sama motor Xeon RC yang sejenisnya sama atau spesifikasinya sama dia lumayan mahal sih kemarin gue beli gitu guys dan masih cakep banget mesinnya juga masih oke oke banget nih kita coba nyalain ya guys ya hop nah ini dia bagian depannya apa sayang hahaha kita nyalain guys nah mesinnya masih cakep banget guys suaranya masih alus banget walaupun di gear rasionya mungkin ada sedikit bunyi-bunyi ya disini karena gear rasionya itu ada sedikit bunyi-bunyi dan itu salah satu penyakit dari Yamaha sendiri sih guys nah suara mesinnya nalpotnya enak banget dan masih bersih nggak ada kendala apa-apa ketenaganya juga masih oke banget walaupun tanjakannya mungkin sedikit rada lambat atau kurang responsif mungkin gua belum buka bagian CVT-nya next nanti gua bawa ke bengkel kemarin gua udah ngisi sup-tank air radiator air radiatornya dibocor karena selangnya itu copot dan air radiator atau bagian sup-tank air radiatornya dia nggak bisa keisi gitu dan gua udah ganti kemarin beli di Shell pake ini dia Shell Coolant Long Life Plus ini gua beli Rp31.000 ini masih ada sisa banyak mungkin nanti bisa gua isi buat CBR overall gua pake motor ini selama beberapa hari kemarin gua bawa ke kantor dua hari dan kalau kata orang motor ini boros ya tapi menurut gua keborosannya itu ya wajar sih karena ini motor mesinnya Yamaha gitu kalau dibanding Honda untuk yang di kelasnya mungkin memang beda keiritannya tapi kalau menurut gua 1 banding 40 atau 1 liter 40 km itu lumayan banget sih iritnya kalau untuk motor Yamaha nah karena gua beberapa eh kemarin gua coba jajal untuk full-to-full ya ini ya untuk metode full-to-fullnya 1 banding 40 gitu guys palingan kayak gitu dulu kalau misalkan kalian punya motor rare ataupun motor yang kalian impikan yang belum kalian capai coba di ramaikan di kolom komentar atau kalau kalian mau coba tanya-tanya bagaimana impresinya motor ini coba di ramaikan di kolom komentar aja ya guys ya jangan lupa di like share dan subscribe untuk channel anything unit bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh